Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apapulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu? Anak Maria, saudara Yaakobus, Yoses, Judas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil kedua belas murid itu, dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat, dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, Kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan, Dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak, dan menyembuhkan mereka. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, Dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, Dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya, dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodes lah yang menyuruh orang menangkap Yohanes, dan membelenggunya di penjara, Berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes. Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari. Dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya. Apa yang harus kuminta? Jawabnya, Kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada Raja dan meminta, Aku mau, Supaya sekarang juga kau berikan kepadaku, Kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati Raja. Tetapi karena sumpahnya, Dan karena tamu-tamunya, Ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil Kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal Kepala Yohanes di penjara. Ia membawa Kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, Mereka datang dan mengambil mayatnya, Lalu membaringkannya dalam kuburan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus, Dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, Marilah ke tempat yang sunyi, Supaya kita sendirian, Dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, Sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, Banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, Segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, Sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, Datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, Tempat ini sunyi, Dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, Supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, Kamu harus memberi mereka makan, Kata mereka kepadanya. Jadi, haruskah kami membeli roti seharga dua ratus dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, Mereka berkata, Lima roti dan dua ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu, Supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang seratus, Ada yang lima puluh orang. Dan setelah ia mengambil lima roti dan dua ikan itu, Ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, Supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga, Kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, Dua belas bakul penuh, Selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu, Ada lima ribu orang laki-laki. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu, Dan berangkat lebih dulu ke seberang, Ke Bethsaida. Sementara itu, Ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, Ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, Perahu itu sudah di tengah danau. Sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, Maka kira-kira jam tiga malam ia datang kepada mereka. Berjalan di atas air, Dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, Mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, Sebab mereka semua melihat dia, Dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi, Segera ia berkata kepada mereka, Tenanglah! Aku ini! Jangan takut! Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, Dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu, Mereka belum juga mengerti, Dan hati mereka tetap degil. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret, Dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, Orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu, Dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, Dimana saja kabarnya ia berada. Kemana pun ia pergi, Ke desa-desa, Ke kota-kota, Atau ke kampung-kampung, Orang meletakkan orang-orang sakit di pasar, Dan memohon kepadanya, Supaya mereka diperkenankan, Hanya menjamah jumbai-jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya, Menjadi sembuh. Terima kasih telah menonton!